Omi, buruh yang ditahan karena SMS ancaman bom, berurai air mata saat memberikan testimoni di kantor LBH Jakarta Pusat. Omi mengaku sangat kehilangan buah hatinya dan tak ingin hal yang sama menimpa buruh lainnya. Inilah curahan hati Omi binti Saanen yang begitu kehilangan atas kematian putri tunggalnya, Felinda Putri. Kasus Omi menjadi perhatian banyak kalangan setelah permohonan cutinya ditolak hingga sang buah hati yang sedang sakit keras meninggal dunia. Sampai di sini, saya kuat karena anak saya, Mary Tio Putri. Saya sangat kuat karena dia, dengan dorongan dia saya kuat sampai dulu saya di sini. Saya tidak mau dengar, kawan. Ini hak saya, ini bukti dari perjuangan Omi. Sampai sekarang Omi saling ingat anggap. Sampai saya cuma ganggu perang dan gila. Omi juga menyatakan jika pesan ancaman bom yang dikirimkannya hanyalah ungkapan kekesalan semata. Selain kesal karena permohonan cutinya ditolak, Omi juga tidak terima atas PHK yang dialami 1.300 buruh PT Panarubrui Karya lainnya. Setelah sempat seminggu ditahan di Lapas Tangerang, Omi pun dilepaskan dengan status wajib lapor. Penangguan penahanan Omi dikabulkan setelah mendapatkan jaminan dari Ripka Ciptaning, Ketua Komisi 9 DPR RI. Omi pun menghirup udara bebas, disambut tanggis haru anggota keluarga dan puluhan buruh rekan sekerjanya. Ia pun langsung bersujud syukur. Omi pun menyatakan siap menghadapi proses persidangan. Di meliputan, terang setuju. Terima kasih telah menonton!